Ini bakalan sukses lagi gak mas? Pede gak? Atau optimis gak? Pertama-tama, terima kasih buat teman-teman media sama fansnya Richis yang sudah pada hadir pada siang hari ini untuk menjawab pertanyaannya, kalau ditanya pede, pasti pede karena secara Ria Richis dan Rian ini mempunyai basis fans yang sangat besar ya di Indonesia, ditambah lagi dengan jaringannya KFC juga di seluruh Indonesia pede sih untuk album ini Oke, dan kira-kira materi apa aja Mas Rian tadi sempat sebutkan di awal ya bahwa akan ada pop generenya dan juga koplo dan lain-lainnya ini kira-kira apa yang mendasari, kok generenya bisa campur ngancuk kayak gini Ya, seperti kita ketahui Richis itu kan kayak fansnya itu dari berbagai kalangan Berbagai kalangan, lintas generasi juga jadi dari dari BMI sama Big Dante itu pengen menghadirkan menyajikan untuk pecinta musik Indonesia tidak terbatas juga dalam bentuk BMI nya Jadi bisa menggampai sebuah kalangan ya Mas ya? dan disini sudah hadir juga Mas Danti yaitu The Richis tepuk tangannya mana? The Richis dong teriakannya dan juga Richis TR mana Richis TR? Nah sebelum saya bertanya ke pembicara berikutnya saya akan undang dulu ya biar acara press conference kita jadi seger ya dan juga pada teman-teman sekalian teman-teman media dan juga The Richis dan juga Richis TR bersama-sama kita sambut inilah dia Ria Richis dan Ria Boleh dong teriakannya lebih meriah lagi dong Richis uh kayak red velvet loh mereka ya marut ya tepuk tangannya dong untuk kedua mempelai kita Richis Ria silahkan digandeng dulu ya kayaknya ya gak boleh lepas ya Richis ya silahkan duduk tepuk tangannya untuk Richis dan juga Ria Assalamualaikum kemarin iya kamu cantik banget hari ini oh my god luar biasa Ria juga ganteng banget hari ini dan yang pasti hari ini lah hari yang luar biasa sekali Richis congratulations again today we are going to launch your second album di KFC bersama dengan GmbD Records dan juga jagonya music and sport dari Indonesia dan juga Big Donte Entertainment nah sebelum ngobrol-ngobrol sama Richis dan juga sama Rian berkaitan dengan album ini tadi kita sudah kasih lihat penayanan pendana video lirik merinding disco merinding itu lagunya gampang banget diapalin enak buat goya dan pastinya diwakalan mengguncang pencinta music Indonesia aku yakin banget ya Rian dan ini kerima tepuk tangan untuk Richis dan Rian dong oke next question saya mau tanya sama Pak Rumi Pak Rumi sambutannya gimana nih Pak dari perwakilan sebagai perwakilan dari jagonya music and sport di Indonesia melihat Richis dan juga tentunya dulu sama tim Richis sekarang Richis dan Rian gimana nih sambutan dari jagonya music and sport di Indonesia ya pertama saya ucapkan sukses karena musiknya cukup bagus di galamnya cukup bagus dan sangat merupakan oke ya menurutnya album ini bisa diterima dengan cukup baik oke ya sejujurnya untuk kritis baik terima kasih banyak Pak Rumi dan berikutnya Mas danri takut ya tanya sales ya Cis Richis Rian kalian tau gak kan sidikalan tuh udah dijual dari tanggal 1 Oktober sekarang tuh sudah tanggal 10 ya kita mau tanya nih ya kalian penasaran dong udah terjual berapa coba saya mau tanya dulu ya sebelum kita nanya yang lain-lain sudah terjual berapa dari tanggal 1 sampai hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 karena tanggal 10 belum ditarik ya oke itu udah memasuki 27 ribuan waw Assalamualaikum Masya Allah itu keping sibil ya itu pencapaian yang luar biasa sekali gak sia-sia beli subscriber ternyata ya oke dan Mas Naldi bagaimana penjualannya apa kan yang akan dijual ke seluruh Indonesia terus Jago Dekabek aja atau di store tertentu aja nih mumpung artisnya lagi nengok ke kanan nih kita mau lihat ya Richis ya dekat lain lagi gak sih lihat kan ke sini ayo silahkan untuk fan-nya pria Richis dan TR ya jangan takut persediaan CDC kita itu di KFC nasional kita ada 750 store KFC di seluruh Indonesia jadi segera kalau mau beli datang aja ke KFC sudah pasti tersedia oke itu di bandelingnya sama paket apa kalau boleh tahu kita ada paket bandelingnya ada kompos perstar ya oke dengan harga ada dua ayam dua nasi dengan dua minum itu persidi harganya dari murah oke 93 ribuan oke itu sudah dapat sidi oke kalau mau beli sidi aja bisa bisa satu itu di dalam sidi itu kita ada dapat pre goceng lagi ada minggunya kita dapat pre goceng ada di tanggal 1 sampai 7 itu ada spaghetti di tanggal 8 dan 15 ada fluid gitu oke terima kasih banyak 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 dari zaman KFC masih 300 store sampai KFC udah 750 artinya sudah kebayang ya keping CD yang bakalan terjual selama beberapa waktu ke depan dan pastinya dukungan The Riches dan juga Riches TR pasti akan memberikan kontribusi yang besar juga untuk penjualan pastinya ya dan langsung saja kita bertanya juga kepada Mas Donny dari Big Dante Mas ini kan mengulang kesuksesan sebenarnya ya walaupun tentunya baru kita launching hari ini tapi kan sudah bisa dibilang sukses karena sudah terjual 27 ribu per tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 10 ini kira-kira apa yang melatar belakangi kira-kira mau bikin album kedua lagi dan dikerja sama KFC dan JBA Records lagi yang pasti latar belakangnya of course karena Riches dan Rian oke pasti tapi karena mereka berdua Riches dan Rian ini apa ya kita ada berbeda sama sama Riches bulan cukup lama jadi kemisi kita baik dan juga tapi memang kita melihat bahwa mereka berdua ini kreatifnya gak bisa habis apa ya gak bisa diem jadi selalu menghasilkan karya siapa yang bisa dia berisi supaya Rian tau dia siapa ya jadi kita yakin banget bahwa kreatifitas mereka gak akan bisa ditunggu oke kita hidupnya hanya menyalurkan gitu aja dan sebenernya ada juga mungkin yang harus ada disini yang bisa berjadikan album ini oke juga adalah Chakra dan Epoy mereka berdua yang salah satu ke bapaknya album ini juga sebenarnya ya paling sibuk Mas Chakra dari tadi ya ini jam 12 udah stand by disini saya belum make up aja dia udah disini loh Mas Chakra itu loh ya banget ya bukan mas Chakra dong tapi dia bukan bukan orang panggung jadi dia gak mau muncul disini maunya di belakang panggung atau di belakang lah ya dan juga Epoy mana Epoy oke dan pertanyaan berikut lagi pada Mas Donny ada harapan tertentu gak mas untuk album ini bekerja sama dengan KFC oke of course dengan KFC ini kita bersyukur banget dikasih kesempatan dari KFC itu bisa menelurkan karya-karya Regis dan Rian disini tapi juga kita kenapa berani juga karena melihat dari yang masa pandemi lalu Alhamdulillah meskipun saat itu masih sangat sulit ya tapi ternyata album Regis penjualan tertinggi di KFC sangat luar biasa jadi makanya kita pede banget yang sekarang insya Allah masa sekarang udah masa tenang masa lehat insya Allah doa kami harapan kita semua sebetulnya penjualan Regis dan Rian akan lebih melampaui dari yang sebelumnya penjualan album bukan penjualan Regis dan Rian oke sekarang berkaitan dengan promosi kainannya pasti sama Mas Donny dan juga sama Mas Dany double D ya ini double R ini double B oke untuk Mas Dany dan Mas Rian berkaitan dengan promosi dengan KFC apa dari yang akan dilakukan oleh GMI Records dan kalau dari Mas Donny sendiri dari Mas Dany dulu oke jadi untuk promosi kita sebenernya akan menjalankan yang tradisional ya promosi tradisional udah pasti kita jalankan store visit dan lain-lain ya store visit dari radio segala itu semua kita jalankan dan pasti juga tidak terlepas dari kekuatan Ria Richis dan TR di sosial media mereka yang cakupannya sangat puas dan semoga semoga mereka ini bisa juga menyapa teman-teman kita nanti yang di luar otak betul jadi harapan kita adalah sebagai penyambung Ria Richis untuk menghadirkan karyanya atau fansnya di Indonesia baik bukangannya loh buat kayak segala dari Pindonte sendiri di luar store visit dan lain-lainnya kira-kira dari Pindonte ada gak promotion yang spesial dilakukan untuk promosi album ini? memang kebetulan setelah dari kolaborasi dan kolaborasi di karyanya KFC of course dengan Ria Richis juga dari video ini sendiri kita ada ada sosial media yang kita kerjakan dan terutama juga tim Ria Richis pun asalnya pun kita pegang juga itu orang yang kita belas kita akan maksimalkan dan yang terakhir itu kita mengharapkan apa kita akan buat setiap event nanti beliau-beliau yang akan datang kita akan coba maksimalkan dengan paket-paket rahasia nanti ya via rahasia dikeluarkan pada stasi biar masalah terus oke nah sekarang berkaitan dengan video lirik yang tadi sudah kena lihat perdana di KFC sudah bisa ditikmati di Youtube keren banget videoclip nah videonya nah sekarang kaitannya dengan videoclip udah bikin belum? proses pengharapan udah jalan apa belum? supaya pecinta musik tuh bisa ngeliat tidak hanya lagunya yang keren tapi di chase-nya nongol karena ini juga mungkin nongol juga kira-kira udah mulai proses produk siapa belum? ini sebetulnya salah satu part rahasia oh itu part rahasia oke dia tunggu ya mau tau mau dong kayak gini udah 100 oke oke sekarang bagiannya ke Regis ya warnanya sama Regis dan juga Rian bisa dicatain gak sih Regis dan juga Rian pengharapan album ini tuh gimana? awalnya kan Regis sendiri ya bersama tim Regis sekarang bersama Stroometer Cinta proses pengharapannya tuh akan sama eh sama atau berbeda dari yang pertama dengan yang kedua? kalau untuk pengharapan posisi awal waktu sama TVC saya bener-bener gak tau oke tapi kali ini bener-bener gak nyangka kali ini aku yang memang belum pernah bisa lah belum pernah penyanyi sama sekali kali ini aku gak sebesar nyanyi dan gak bedingin seperti aku wah luar biasa kalau Regis sendiri gimana Cie? pada saat proses pengharapan tuh ada yang lucu ada yang seru kamu nyanyi udah oke banget ya kalau Rian kan baru pertama kali nyanyi di album ini dari pengharapannya gimana Reci? jangan ngomong gitu dong ntar ada nada youngies kan saya malu hahaha kalau pengharapannya seru dan pertama mau terima kasih banyak banget sama Om Doni sama Big Donte yang sudah mengedihkan nama Ria Ricis oh jadi banyak rahasia dibalik Ria Ricis ya rumah kebagusan lunas karena Om Doni oke karena cair lunasin rumah oke baik jadi kan kita lagi bangun rumah ya Om mau nasi gak Om ayo Om bisa ayo enak juga ya punya Om kayak Om Doni ya jadi nama kita besar karena Om Doni kita sangat berutang budi sekali sama Om Doni terima kasih banyak terima kasih banyak juga terima kasih banyak juga untuk GMI terima kasih untuk dari Cie oh my God eh Ricis TN gak boleh gak disebut loh aku diancam dari awal satu-satu dulu oh Ricis TN gak ada Ricis TN? oh ada juga terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir kayaknya dari berbagai macam acara ada terus ya semangat ya cari duitnya kalo butuh duit minta Om Doni oke oke Ricis? dia kaya raya terus terus mengenai judulnya sendiri kenapa sih merinding di school? ehm pertama itu disaradin dari Kak Chakra mana Kak Chakra angkat kaki angkat kaki angkat kaki angkat tangan ayo Kak Chakra jadi Kak Chakra itu banyak banget riset tentang Ria Ricis kemudian setelah beliau meriset beberapa hari dan beberapa titik oh kayaknya ini pas terus dikasih denger ke aku dan kayaknya oke juga sih enerjik juga dan kan lupa orangnya suka bergerak ya jadi aku berharap di video clip itu ada video dance nya juga ya oke karena teman-teman media mau jadi dancer nya kan ya karena langsung tembak ya gitu jadi karena memang sesuai dengan karakter aku aja oke terus mengenai siapa aja yang terlibat dalam penggarapan album ini 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 mas Epo juga kan iya mas Epo itu adalah basis keren banget loh oke mas Epo itu jago banget iya gao banget dan juga yang ngasih motivasi aku untuk bisa bernyanyi setelah istri aku adalah mas Chakra kembali mas Chakra tuh support banget dan ayo lagi enggak pasti bisa emang mas Chakra harusnya ikut disini sih ngobrol ya harusnya mas Chakra duduk disini ya oh iya kita tengah-tengah ya oke nah sekarang mengenai harapan sendiri my last question sebelum kita buka sesi GNA buat teman-teman media harapan dari Ricis dan juga Rian dari album ini yang kita launching hari ini di KFC kira-kira apa? Ricis dulu harapannya atau Rian tuh? harapannya adalah kita berdua berharap semoga lagunya kita yang kita garap pulang terus soal kita diterima sama masyarakat diterima sama teman-teman Ricis Ricis TR sama teman-teman semua yang belanja paketnya dan baginya dan juga berharap kalian senang dengar suara kita yeay kalau Ricis gimana? harapannya adalah masih ada part 3, part 4, part 5 dari pak Doni biar berpanjang karena rumah karena rumah oke jadi harapannya pasti sukses penjualannya dan welcome lah ceritanya kita kan kerja sama pengennya panjang ya orang ada oke pertanyaan saya kepada pembicara semuanya sudah dan sekarang kita buka sesi Q&A Dunggal microphone udah siap untuk teman-teman media mungkin yang ingin bertanya boleh angkat tangannya tapi sekali lagi saya ingatkan pertanyaannya hanya berkaitan dengan albumnya saja ya tidak berkaitan dengan hal-hal yang diluar album ini jadi kami mohon bersediaannya bagi teman-teman media tidak untuk bertanya hanya seputar album ini saja jangan sampai kanya rumah bonus berapa lama lagi bener cicilannya berapa yaa jadi gak usah nanya itu ya jadi buat teman-teman yang mau nanya boleh angkat tangan ya ada? boleh silahkan yang di depan dengan masih apa dari media apa? terima kasih saya Ari dari Ita Bulut Bintang oke mau nanya mungkin TR kan baru pertama kali nyanyi gitu biasanya kalau pertama kali itu ada malunya ada keruginya gimana Ricis meyakinkan kembang merasa percaya diri TR supaya yang kiri bisa nyanyi gitu sama ada ngebantuin koreksi-koreksi juga secara yang lebih dulu jadi nyanyi kan terima kasih terima kasih silahkan sebenarnya kalau Papa Ian ini dia semakin disemangatin semakin down jadi biarkan dikasih waktu sendiri biarkan dia mengulik-mulik sendiri justru dengan begitu dia bisa mengembangkan sayapnya karena kalau perlu dipepek terus dia ayo kamu bisa ya kamu bisa dia makin-makin aduh aduh gimana nih mau jadi angka pressure ya jadinya ya jadi waktu kita latihan minggu lalu gitu ya waktu di studio Kak Chakra tuh agak panik aduh Rian gimana ya kisah siap-siap ya ganti yang lagu sendiri nyanyi berdua ya kamu bilang no jangan bilang gitu dia bisa sendiri oke jadi aku yang meyakinkan semua orang dan meyakinkan dia bahwa dia tuh bisa sendiri oke dan kadang tuh Papa Ian selalu bilang aku kayaknya gak bisa kamu bantuinnya kamu temennya enggak kamu bisa dan dia dikasih ruang sendiri gitu nah itu kan cara nyari sis ya karena kalau Riannya sendiri gimana how do you convince yourself bagaimana Rian mengyakinkan diri sendiri bahwa Rian bisa gitu nah makanya tuh aku tuh sebenernya yang beda semakin di semangatnya semakin dal oke jadi istri aku lebih bagus kamu pasti bisa kamu jalankan kalau gak bisa yaudah gak usah jadi aku lebih milih aku bisa senangin istri aku dong jadi aku jalanin aku latihan aku harus bisa lu wow harus dikasih waktu untuk bisa latihan untuk mikirkan dulu matang-matang ini bisa enggak bisa enggak kalau aku yakin bisa insya Allah bisa kalau enggak aku mundur nah hari ini pende gak pende dong pende dong eh jangan tekan jangan tekan aku kasih waktu sendiri nanti dia bisa sendiri baik habisnya aku mikir dulu di atas oke pertanyaan berikutnya boleh boleh silahkan mas mikrofonnya mikrofon saya ce ya oke Rik Bukis dan Mas Ruyar saya karga dari ebinus.com mau izin dua pertanyaan ya yang pertama target kalian dalam lagu ini apa sih soalnya kan kalian kan udah cukup sukses ya dari Youtube dan bisnis-bisnis lain itu target kalian di musik ini apa terus yang kedua tanpa mau membandingkan sebelumnya rakan kalian lesd biler juga sama ya berpartner dalam bermusik apakah ada keingin kalian mengikuti pijak mereka silahkan silahkan yang pertama targetnya apa sih sebenarnya yang pertama targetnya adalah sebenarnya kalau saya disini memang benar yang posisinya saya mendalami istri saya untuk dalam pekerjaan ini tapi kan kita bukan mau mengikuti atau menyaingin atau apa tapi alhamdulillah dititipkan pekerjaan dari Allah untuk ini jadi insya Allah kita jalani dengan sebaik-baiknya dan kita berharap bisa bagus dan diterima sama masyarakat pastinya dan juga menyenangi hati kaya-kaya hidup pada ini bos kita ah ah jilat aja terus iya kalau target sih kita selalu pengennya di sekolah pekerjaan ya bukan sekolah pekerjaan ini doang kita berharapnya selalu ingin mencapai target terbaik dari versi kita masing-masing jadi kita gak cari mungkin dari kepingnya berapa puluh juta terbanyak enggak karena banyak belum tentu berkah juga kan jadi kita berharap yang terbaik dari versi kita kemudian kita juga berharap agar lalat dan kita juga berharap supaya kita bisa mengembangkan sayap karena kita percaya dan yakin bahwa kita tidak hidup di saat ini aja kita mudah-mudahan ya Allah kasih umur panjang sehingga kita bisa bermanfaat terus bagi orang lain kita bisa menghibur terus dan karena aku gak bisa diem jadi itu aku selalu nanya oh ayo om ada apa lagi nih bapak iya ayo nih ada apa lagi nih hari ini gitu jadi selalu ingin ayo apa lagi ayo kemana lagi gitu dan big don't emang wujudnya itu semua di hari ini dan kemudian apakah mengikuti jejak orang lain ini alhamdulillah memang pure tawaran dari om doni untuk kedua kalinya dan itu jujur pertama kali aku yang gak pede jisro oke karena mengingat satu aku bukan penyanyi dua aku gak punya skill yang cukup baik ya kayaknya di dunia vokal tapi alhamdulillah berkat bantuan dari rinci berkat bantuan mereka inilah akhirnya kita bisa ada di kesempatan kedua dari big don't take baik terimakasih banyak well answered dan last question dari teman-teman media ada lagi satu pertanyaan boleh silahkan terakhir ya silahkan halo suaranya aku rena dari suara.com sebelumnya samat atas muncul akunya Rici sama Rian aku mau tanya kenapa lagunya Ari Lasso yang dipilih sebagai lagu duet apa itu punya tenangan khusus buat duet atau seperti apa terima kasih good question saya juga mau nanya itu sebenarnya oke kenapa lagu yang pertama kita pilih adalah Aku dan Dirimu yang pertama karena kita suka karena kita suka banget sama lagu Ari Lasso dan BCL dan itu lagunya kita dengar itu nyaman juga terus itu tentang arti kehidupan juga dan itu cocok sih di semua kalangan jadi kenapa lagu pertama kali kita buat dan juga ada video kliknya adalah Aku dan Dirimu ya kan